Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. Muhyiddin ditahan SPRM dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur. Putrajaya, Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ditahan SPRM pukul 1 petang kemarin. Perkara itu disahkan SPRM menerusi kenyataan akbar yang dikeluarkan. Ini bermakna Muhyiddin akan bermalam di lokap ibu pejabat SPRM semalam sebelum dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur untuk didakwa pada pagi hari ini. Menurut SPRM, bekas Perdana Menteri itu ditahan selepas hadir memberi keterangan dan direkam percakapan bagi melengkapkan proses sesatan akhir berhubung projek Jana Wibawa dan isu berkaitan. Sehubungan itu SPRM juga mendapat izin mendakwa daripada pejabat Peguam Negara bagi menuduh Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur. Muhyiddin bakal menghadapi beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Seksyen 4 Kurungan 1B Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 katanya. Muhyiddin hadir di ibu pejabat SPRM pada pukul 11.15 pagi kemarin bagi memberi keterangan dipercayai berkaitan kes salah guna dana kerajaan program Jana Wibawa, Jana Ekonomi, Pemberkasaan Kontrak Teg Bumi Putra Berwibawa yaitu Jana Wibawa. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mau kongsikan daripada utusan Malaysia. Muhyiddin ditahan SPRM dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur. Putrajaya, Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, ditahan SPRM pukul 1 petang kemarin. Perkara itu disahkan SPRM menerusi kenyataan akbar yang dikeluarkan. Ini bermakna Muhyiddin akan bermalam di lokap ibu pejabat SPRM semalam sebelum dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur untuk didakwa pada pagi hari ini. Menurut SPRM, bekas Perdana Menteri itu ditahan selepas hadir, memberi keterangan, dan direkam percakapan bagi melengkapkan proses sesatan akhir berhubung projek Jana Wibawa dan isu berkaitan. Sehubungan itu SPRM juga mendapat izin mendakwa daripada pejabat Peguam Negara bagi menuduh Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur. Muhyiddin bakal menghadapi beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Seksyen 4 Kurungan 1 B Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 katanya. Muhyiddin hadir di ibu pejabat SPRM pada pukul 11.15 pagi kemarin bagi memberi keterangan dipercayai berkaitan kes salah guna dana kerajaan program Jana Wibawa, Jana Ekonomi, Pemerkasaan Kontrak Teg Bumi Putra Berwibawa yaitu Jana Wibawa. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang, like, share dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. Muhyiddin ditahan SPRM dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur. Putrajaya, Presiden Pati Peribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ditahan SPRM pukul 1 petang kemarin. Perkara itu disahkan SPRM menerusi kenyataan akbar yang dikeluarkan. Ini bermakna Muhyiddin akan bermalam di lokap ibu pejabat SPRM semalam sebelum dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur untuk didakwa pada pagi hari ini. Menurut SPRM, bekas Perdana Menteri itu ditahan selepas hadir memberi keterangan dan direkam percakapan bagi melengkapkan proses seselan akhir berhubung projek Jana Wibawa dan isu berkaitan. Sehubungan itu SPRM juga mendapat izin mendakwa daripada pejabat Peguam Negara bagi menuduh Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur. Muhyiddin bakal menghadapi beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Seksyen 4 Kurungan 1B Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 katanya. Muhyiddin hadir di ibu pejabat SPRM pada pukul 11.15 pagi kemarin bagi memberi keterangan dipercayai berkaitan kes salah guna dana kerajaan program Jana Wibawa, Jana Ekonomi, Pemerkasaan Kontrakter Bumi Putera Berwibawa yaitu Jana Wibawa. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia, terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang, like, share dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. Muhyiddin ditahan SPRM dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur. Putrajaya, Presiden Pati Peribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ditahan SPRM pukul 1 petang kemarin. Perkara itu disahkan SPRM menerusi kenyataan akbar yang dikeluarkan. Ini bermakna Muhyiddin akan bermalam di lokap ibu pejabat SPRM semalam sebelum dibawa ke Mahkamah Kuala Lumpur untuk didakwa pada pagi hari ini. Menurut SPRM, bekas Perdana Menteri itu ditahan selepas hadir memberi keterangan dan direkam percakapan bagi melengkapkan proses seselan akhir berhubung projek Jana Wibawa dan isu berkaitan. Sehubungan itu SPRM juga mendapat izin mendakwa daripada pejabat Peguam Negara bagi menuduh Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur. Muhyiddin bakal menghadapi beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Seksyen 4 Kurungan 1B Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 katanya. Muhyiddin hadir di ibu pejabat SPRM pada pukul 11.15 pagi kemarin bagi memberi keterangan dipercayai berkaitan kes salah guna dana kerajaan program Jana Wibawa, Jana Ekonomi, Pemerkasaan Kontrakter Bumi Putera Berwibawa yaitu Jana Wibawa. Jadi apa pendapat tontonan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih.